Sukmawati Soekarno Putri sedang diperbincangkan publik karena puisinya dianggap telah menyinggung umat Islam. Sejumlah pihak melaporkan Sukmawati ke polisi atas dugaan penistaan agama. Aku tak tahu syarikat Islam. Yang ku tahu, suara kidung Ibu Indonesia sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azanmu. Inilah puisi kontroversial berjudul Ibu Indonesia yang dibawakan Sukmawati Soekarno Putri di gelaran Indonesia Fashion Week 2018 di Jakarta Convention Center pekan lalu. Larik-larik puisi tersebut menyulut reaksi dari berbagai kalangan. Selasa siang, Diani Adrian Kusidayat selakung warga muslim Indonesia melaporkan adik dari Megawati Soekarno Putri tersebut ke Polda Metro Jaya. Sukmawati dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Tidak berserang lama, Ketua DPP Hanura Amron Asyari turut melaporkan Sukmawati atas kasus yang sama. Bahkan Amron meyakini dugaan penistaan agama kali ini telah direncanakan. Ini harusnya polisi sudah merespon secara cepat karena ini lebih parah dibandingkan aku. Kalau waktu itu kan dia kan secara spontan ya. Artinya ketika dia berbicara dia tidak terkonsep. Kalau ini kan Sukmawati ini kan dia itu kan pihak puisi. Artinya semua didata dicatat sama dia, terus dituangkan dalam bentuk tulisan, kemudian dibaca ulang dan akhirnya dibacakan kembali itu kan umum. Nah ini parah dibandingkan aku. Harusnya sudah direncanakan ya? Artinya sudah direncanakan. Sementara itu di Surabaya, puluhan anggota gerakan pemuda Ansor dan bangster Jawa Timur juga melaporkan ke Polda Jatim atas niat yang sama. Laporan ini menindaklanjuti pernyataan sikap Ketua PWNU Jatim agar polisi bisa bertindak secara adil dalam penegakan hukum. Yang jelas ini sudah mulai ada kegaduan, ada keresahan di masyarakat. Nah itu saya tidak mau terjadi itu di Jawa Timur, maka harus segera itu ditangani oleh kepolisian. Selain laporan sumawati ke polisi, GP Ansor meminta umat Islam untuk tidak terpancing emosi dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum di kepolisian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.